Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Mr. Queen Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang fungsi kuadrat Tetapi pada video kali ini saya fokus ke grafik fungsi kuadrat Kenapa? Karena pada beberapa tahun terakhir ini Untuk ujian nasional SMK Khusus untuk mata pelajaran matematika Yang selalu diujikan itu adalah fokus ke grafik fungsi kuadrat Nah, sebelum saya lanjut lebih jauh Jangan lupa like dan subscribe channel youtube saya Agar kalian bisa selalu mendapatkan video-video menarik tentang matematika IT dan lain-lain sebagainya Nah, sebelum kita membahas tentang contoh soal Alangkah baiknya saya akan mereview sedikit Untuk mengenalkan tentang koefisien dan konstanta ya Koefisien, konstanta, dan variable Karena ini sangat penting untuk mengerjakan soal dengan menggunakan trik-triknya Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan Cara mengerjakan soal grafik fungsi kuadrat tanpa menggunakan rumus Oke, sekarang coba perhatikan ini Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x kurang 5 Nah, A nya, A itu adalah koefisien di depan x kuadrat Jadi, A nya ini adalah 3 Dan B ini adalah koefisien di depan x Yaitu 4 Dan C ini adalah konstanta negatif 5 Oke, jangan lupa Tanda negatifnya juga diikutkan Nah, selanjutnya Y sama dengan 5 dikurang 3x kurang x kuadrat Nah, meskipun di posisinya seperti ini dibalik Ingat, koefisien A itu adalah tetap yang di depan variable x kuadrat Ya, dan 3 adalah tetap B adalah koefisien di depannya x Atau variable x Oke, A itu sama dengan negatif 1 Loh, kenapa negatif 1? Ingat, kalau di sini tidak ditulis itu adalah 1 Negatif 1 ya B nya adalah negatif 3 dan C nya adalah di 5 Selanjutnya, untuk ini Y sama dengan min 3x kuadrat Oke, 3x kuadrat Dikurang 2x kuadrat ditambah 7x Nah, untuk yang seperti ini Kalian cukup selesaikan dulu Nah, seperti ini Min Min 3 di min 2 berarti min 5x kuadrat Ditambah 7 Min 5x kuadrat ditambah 7 Berarti A nya adalah negatif di 5 B nya berapa? Koefisien di depan x itu Ad variable x itu berapa? Gak ada ya, karena x nya gak ada Berarti di sini B nya adalah 0 Nah, konstantannya berapa? C nya adalah 7 Oke, sekarang kita lanjut ke Contoh soal Oke, nah coba perhatikan Kalau A positif Jadi perhatikan tabel yang ini Coba perhatikan tabel yang ini Kalau misalnya A itu lebih besar dari 0 atau positif Maka grafik itu akan terbuka ke atas seperti ini Kalau A nya kurang dari 0 atau A nya negatif Maka A terbuka ke bawah Nah, untuk B Nah, untuk terbuka ke atas dan terbuka ke bawah Ada ini aturnya sendiri Kalau terbuka ke atas Dia akan berat ke kanan Ke kiri Ini sebelah kiri ya Ini sebelah kiri Kalau misalnya B nya ini lebih besar dari 0 Kalau dia terbuka ke atas Dia akan memotong di tengah-tengah sumbu Y Kalau B nya sama dengan 0 Dan berat ke kanan Jika B nya kurang dari 0 Nah, ini B kalau menghadap ke bawah ya Terbuka ke bawah B nya kurang dari 0 Dia akan berat ke kiri Dan B sama dengan 0 Ini sama saja Dia akan menghadap ke bawah Tapi mau pas di tengah-tengah ini Sembu Y Dan berat ke kanan Kalau B nya lebih besar daripada 0 Oke, selanjutnya C Kalau C nya positif atau lebih besar dari 0 Maka akan memotong sumbu Y positif Ya, disini Kalau C nya kurang dari 0 Akan memotong sumbu Y negatif Sumbu Y bagian bawah Dan C nya sama dengan 0 Maka dia akan memotong sumbu Y Melalui titik 0,0 disini Nah, kalau D Diskriminan Diskriminan itu adalah Diskriminan itu adalah Diskriminan sama dengan Kelihatan ya Diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurang 4A Nah, selanjutnya Coba perhatikan Kalau diskriminannya lebih besar dari 0 Maka dia akan memotong sumbu Y X di 2 titik Kalau diskriminannya sama dengan 0 Dia hanya menyinggung sumbu X Tanpa memotong jadi menyinggung Kalau diskriminannya kurang dari 0 Maka dia tidak memotong sumbu X Oke, lanjut saja Nah, coba perhatikan soal yang ini Ini saya mengambilnya soal-soal ujian nasional Nah, coba perhatikan Grafik fungsi Y X kuadrat ditambah 2X Kurang 8 Nah, coba perhatikan A-nya ini Coba perhatikan disini A-nya adalah Positif 1 B-nya adalah 2 Dan C-nya adalah negatif 8 Karena A-nya positif A positif berarti kurpanya terbuka ke atas Berarti yang kita coret adalah Pilihan B Dan pilihan A Kenapa? Karena dia terbuka ke bawah Harusnya terbuka ke atas Oke, selanjutnya Setelah kita melihat A Kita bergeser lagi melihat B Karena kurpanya menghadap ke atas Dan kebetulan B-nya ini adalah positif Berarti B positif Berarti kita lihat yang ini B-nya positif Berarti B-nya berat ke kanan Nah, coba Sedangkan E itu berat ke kiri Ini salah Dan ini juga lebih besar disini ya Lebih besar daerah sini ya Nah, masih lebih berat ke kiri Berarti D juga salah Jawabannya adalah Cable Lanjut Ini soal ujian nasional Kelompok TKP Teknik Tahun 2019 Oke Nah, selanjutnya Y sama dengan 2X kuadrat kurang 4X kurang 6 Nah, coba perhatikan A-nya kan positif 2 ya A-nya positif 2 berarti dia kurvanya ini menghadap ke atas Berarti yang dicoret adalah delta dan error Nah, selanjutnya Kita lihat berdasarkan B-nya B-nya ini adalah negatif 4 Nah, kalau menghadap ke atas dan negatif berarti kita lihat yang ini Ya, kita lihat yang ini Kita lihat yang ini Negatif Karena dia negatif berarti dia berat ke kanan Ingat Positif, negatif berarti berat ke kanan Positif, positif berat ke kiri Kalau kurvanya menghadap ke atas Nah, selanjutnya Coba perhatikan Karena dia Di sini negatif Berarti dia berat ke kanan Berarti yang berat ke kanan yang mana Nah, coba perhatikan Ini kan bagian kiri Ini berat ke kiri Jangan salah ya Ini masih berat ke kiri Dibanding dengan yang sebelah sini ya Salah Berarti yang berat ke kanan adalah yang ini Berarti jawabannya adalah Jari Oke, selanjutnya Nah, dua contoh soal yang saya jelaskan pertama tadi Itu diketahui graf Persamaan fungsi kodratnya Yang dicari mana grafiknya Nah, kalau sekarang Contoh yang ketiga ini Kita diberikan grafik fungsi kodratnya Yang dicari adalah Persamaan fungsi kodratnya Jadi fungsinya yang mau dicari Nah, coba perhatikan Nah, pada grafik ini Itu dia menghadap ke bawah Menghadap ke bawah Otomatis A-nya pasti negatif Ya, A-nya pasti negatif Ingat Kalau menghadap ke bawah ke sini Berarti A-nya negatif Maka yang dicoret adalah Charlie Kenapa? Karena A-nya positif Lalu delta A-nya juga positif Coret Error A-nya juga positif Berarti tersisa Dua pilihan Nah, Yaitu adalah Alpha dan Beta Nah, selanjutnya Kita lihat Kalau kita lihat ini Dia menghadap ke bawah Lalu berat ke sebelah kanan Nah, kalau berat sebelah kanan Berarti yang ini Ya, ini Ini sebelah kanan Berarti B-nya ini harus Lebih besar daripada 0 Bukan negatif ya Berarti Nah, yang positif adalah Ini Atau lebih besar dari 0 Berarti Jawaban yang benar adalah Alpha Lanjut Nah, pada soal ini Mirip saja Juga dengan soal yang ketiga Tadi di atas Kurvanya dia menghadap ke bawah Perhatikan Menghadap ke bawah Berarti Karena menghadap ke bawah A-nya harus negatif Nah, yang negatif yang mana? Ada dua ini saja Berarti yang dicoret adalah Alpha Beta Kenapa? Semuanya positif ya Nah, tersisa dua pilih Pilihan Lalu selanjutnya Kita lihat B-nya B-nya ini Dia berat ke kanan Berat ke kanan Berarti B-nya harus Positif Nah, namun masalahnya Antara D dan E ini Dua-duanya B-nya positif Nah, sekarang kita lihat Berdasarkan C-nya Nah, coba perhatikan Kalau misalnya Grafik ini Saya perpanjang yang ini Maka dia pasti akan Memotong sumbu Y Ini kan yang ini Dari sini ke sini Itu adalah Y Positif ya Kalau yang dari sini Ke bawah adalah Y Negatif Nah, berarti Coba perhatikan Kalau dia Ini memotong sumbu Y Negatif Ya, perhatikan Dia memotong sumbu Y Negatif Berarti C-nya ini Harus Negatif Ya, berarti C-nya harus Negatif Karena kalau diperpanggil C-nya harus Negatif Berarti Ini salah Ya, berarti Jawabannya adalah E Selanjutnya Yang ini Nah Kurpanya Menghadap ke Atas Berarti A-nya Harus Positif Nah Coba perhatikan Semuanya ini A-nya jadi adalah Positif Berarti kita belum bisa Ada yang mencoret Selanjutnya B Karena A-nya positif Atau menghadap ke atas Dan ini kita lihat Dia berat ke kanan Berat ke kanan Berarti Coba lihat Kalau berat ke kanan ini Berarti B-nya harus Negatif Nah, B-nya yang positif Yang mana? Yang ini Yang negatif Yang positif Kita coret Ini Dan yang ini Oke Sini paham? Selanjutnya Coba perhatikan C Kalau kita perpanjang C-nya ini Dia memotong Di sini ya Coba perhatikan Dia memotong Di 3 Berarti Sedangkan yang ini Adalah 1 Berarti Memotong sumbu Y positif Jadi positif Di 3 Berarti ini Kita coret Karena apa? Di sini 1 Selanjutnya Tersisa Pilihan C Dan E Nah Langkah selanjutnya Adalah Kita lihat Aja Seperti ini Ini ya Kita masukkan Di sini Titiknya adalah 1,0 Dan di sini Adalah 3,0 Kita uji Aja Atau kita uji Yang kalau yang ini Adalah titiknya 0,3 Karena kita sudah Di uji Berarti Kita tinggal Masukkan sini Mana yang ketika Dimasukkan 1 X nya sama dengan 1 Maka Y nya sama dengan 0 Kita masukkan di sini Y sama dengan 1 pangkat 2 Kurang 1 tambah 3 Berarti ini sama dengan 1 Kurang 1 Tambah 3 1 kurang 1 0 Tambah 3 Adalah 3 Maka Y nya sama dengan 3 Sedangkan di sini Ketika dimasukkan X sama dengan 1 Y nya harus 0 Maka pasti jawabannya Adalah E Kalau tidak percaya Kita uji saja 1 pangkat 2 Kurang 4 Kali 1 Ditambah di 3 1 pangkat 2 Berapa 1 Kurang 4 Tambah di 3 Ini sama dengan Berapa Min 3 Ditambah 3 Min 3 Tambah 3 Berapa 0 Perlu tidak lagi Di uji Nah Tidak Karena ini sudah X nya 1 Dan ketika Dimasukkan X 1 Maka Y nya sama dengan 0 Ini sudah betul Ini tidak perlu lagi Di uji Maka pasti ini Jawabannya Ini adalah E Oke sekarang Kita masuk ke Contoh soal Yang ke Berapa ya Sudah ke 6 Sudah ke 6 Nah coba perhatikan Kurva ini Menghadap ke atas Jadi ini ada kurva Sama dengan 2 3 contoh sebelumnya Yang dicari adalah Grafiknya Apa namanya Persamaan grafiknya Jadi ini kurvanya Menghadap ke atas Otomatis A nya harus Positif Tapi Masalahnya disini Semua pilihannya Positif Cuma ada yang Membedakan disini Ada angka 2 Hanya 2 Semuanya ini A nya 1 Selanjutnya 3 Berarti disini Positif 3 Berarti yang ini Nah sekarang titipnya disini Adalah 1,0 Dan disini 3,0 Pilih yang enak Untuk dihitung Artinya Tidak terlalu Menyusahkan Untuk menghitung Biasanya saya milihnya 1,0 ini Karena 1 ini Enak ya Jadi artinya Ketika dimasukkan X sama dengan 1 Maka Y nya sama dengan 0 Oke Kalau kita masukkan ini X nya 1 Berarti disini 1 pangkat 2 Kurang 4 Kali 1 Ditambah 3 Berarti 1 pangkat 2 1 Kurang 4 kali 1 4 Tambah 3 Berarti ini Sama dengan 0 ya Karena 1 Kurang 4 Ini Min 3 Min 3 Tambah 3 0 Berarti Oke ini Kemungkinan jawabannya Kita cek lagi nih Kalau yang ini Y 2 kali 1 Pangkat 2 8 kali 1 Ditambah Di 3 Berarti 2 Kurang 8 Min 6 Min 6 Tambah 3 Berarti Min 3 Salah ya Ini harusnya 0 Berarti ini Jawabannya salah Terus ini 1 pangkat 2 Kurang 3 Kali 1 Tambah Di 1 pangkat 2 1 Kurang 3 Min 2 Min 2 Tambah 3 1 Berarti Ini salah ya Harusnya 0 Berarti jawabannya adalah Selanjutnya Soal yang Terakhir Ini kurvanya Juga menghadap Ke atas Berarti pastinya A nya positif Nah ini Semuanya A nya positif Lalu selanjutnya Nah coba Nah coba perhatikan Karena disini B nya ini Coba Kita lihat dulu Berdasarkan B B nya ini Karena dia berat ke kanan Menghadap ke atas Berarti B nya Negatif Kita pilih yang B negatif Ini B nya positif Coret Ini positif Negatif Negatif Ini positif Ini positif Berarti sisa 2 Pilihan ya Yang ini Nah selanjutnya Kita pilih Coba Ini Karena Grafiknya melalui titik 0,0 Berarti C nya nanti sama dengan 0 C nya 0 Berarti Ini C nya 0 Ini B dan C ini C nya gak ada Artinya C nya 0 Nah tinggal kita memilih Mana yang Menjadi pilihan jawaban Disini ya Oke Kita ambil aja titik ini Ya titik yang ini Ini X nya Ini Y X puncak Ini X puncak Y puncak Artinya apa Mana yang ketika dimasukkan X nya sama dengan 2 Maka Y nya sama dengan Min 4 Kita uji aja ini ya 2 pangkat 2 Kurang 4 kali 2 Berarti ini 4 Kurang 8 Ini sama dengan Min Min 4 Kalau yang ini Seperti 2 kali 2 pangkat 2 Kurang 2 kali 2 Berarti ini sama dengan Intinya pasti bukan 4 Kita hitung aja ya Ini 4 Bagi 2 2 Min 4 Sama dengan Min 2 Berarti ini salah Berarti jawabannya adalah Berapa Oke Sekian dan terima kasih Assalamualaikum